Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bumi Rota M.Kom Kodi Manajemen Informatika nah sekarang kita akan melanjutkan tentang OOP dan program THP OOP itu apa sih? kalau sekarang mungkin kayaknya gak terlalu asing ya terdengar OOP itu apa kalau di dalam dunia pemodenan atau pemrograman nah kalau ada OOP otomatis ada atau sedural nah sekarang tergantung bukan tergantung sih karena perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi terutama di bidang pembootan nah secara satunya itu ilmu programing sangat cepat sekali perkembangannya apalagi sekarang kita kenal yang namanya kalau di dalam THP objek untuk atau sebuah aplikasi atau dalam bentuk yang udah sekejinya itu adalah framework nah nanti kita akan bahas kesana nanti ujung-ujungnya final dari mata kuliah ini adalah mahasiswa atau kalian yang mampu untuk membuat sebuah mini project dengan menggunakan program THP yaitu yang berbasis framework nah sebelum kita membahas kesana otomatis kita membahas dulu tentang OOP nah tadi sebelumnya atau minggu pertemunya minggu sebelumnya kita udah bahas apa yang tentang function advance fungsi di dalam THP nah ini berguna untuk kelanjutan di dalam program HP-HP yang berbasis OOP nah sebelum kita lebih lanjut OOP itu apa nah object oriented programming berarti disini kita mengenai apa itu object kemudian bagaimana property-nya atau kemudian method-nya oke kita lanjut ya nah disini akan mempelajari empat sub dari OOP pertama yaitu class dan object kemudian encapsulation kemudian inheritance kemudian polymorphism nah kita bahas dulu tentang class class ini merupakan sebuah template atau blueprint atau pembuat sebuah object jadi object yang akan kita bikin di dalam sebuah pengkodean atau pengkodingan itu namanya adalah class kemudian object yaitu adalah hasil dari instance dari suatu class nah tujuan atau dari fungsi dari beberapa OOP-nya adalah bentuk polymorphism polymorphism ini contohnya yaitu kepada saat nanti aplikasinya atau penggunanya nanti misalkan kayak udah aplikasi kita udah connect dengan database otomatis nanti ada kita sering kan melihat sebuah sisi informasi atau sebuah aplikasi baik itu bersifat mobile atau web pada sistem tersebut nanti ada kayak seperti upload file atau upload image nah ini salah satu dari bentuk polymorphism ini berarti data atau file yang akan kita bentuk atau yang kita create dalam suatu format di dalam sebuah program tersebut akan berbeda-beda bentuk atau berbeda-beda berbeda jenis nah ini salah satu fungsi dari polymorphism ini karena kalau yang untuk yang namanya sebuah aplikasi yang sudah komplit otomatis banyak fitur yang bisa digunakan nah contohnya disini yang saya bilang tadi misalkan sebuah aplikasi kita udah connect ke dalam sebuah database yang namanya nanti ada export ke bentuk dalam file PDF atau nanti bisa juga dengan upload file dalam bentuk PDF atau baik upload maupun download ini adalah salah satu fitur dari program PHP yang berbasis OOP ini inilah salah satu bentuk salah satu bentuk tujuan dari atau penggunaan dari OOP atau dalam bentuk polymorphism ini yaitu menyimpan data ke dalam menyimpan data ke database atau menyimpan file ke text ataupun dalam bentuk bisa juga dalam bentuk video misalkan kita disering sebuah aplikasi yang sederhana aja bukan sederhana sih seperti yang komplit nih kayak aplikasi untuk me-apply sebuah pekerjaan terkadang pas kita register kita dibutuhkan untuk me-upload video yang misalkan dia meng-set untuk video tersebut yang menyimpan maksudnya maksimum misalkan kayak 50MB atau dalam bentuk image dalam bentuk maksimum file-nya itu adalah 1MB atau 2MB ini adalah satu fungsi contoh dari yang kalau kita nanti menggunakan fitur dari polymorphism ini nah mungkin itu aja yang untuk program HP berbasis OOP ada yang mulai sebelumnya kita resume sedikit ada itu function kemudian untuk metode bukan metode sih langkah-langkah atau apa-apa aja sih di dalam membuat sebuah function kemudian ada kelas kemudian ada new name atau nama baru dari sebuah kelas tersebut yang masih berada di dalam satu file PHP kemudian fitur atau tujuan atau manfaat dari polymorphism di dalam program PHP yang berbasis OOP untuk lebih lanjutnya nanti saya akan menser modul atau tutorial atau langkah-langkah di dalam pekodingannya dan salah satu contoh aplikasi yang akan kita buat nanti karena nanti tujuan dari mata kuliahnya atau web program ini mahasiswa bisa menciptakan sebuah program atau mini project yang udah berbasis framework untuk yang pertemuan ini saya akhiri dulu dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh